Ya pemirsa sempat terpuruk mobil truk logistik pemilu karena jalan licin dan berlumpur di tiga TPS Desa Ladang Panjang. Memakan waktu hingga satu jam lebih, akhirnya logistik tiba di sekretariat PPS tegan abad. Beginilah kondisi jalan yang ditempu oleh mobil membawa logistik pemilu untuk dibawa ke sekretariat PPS di Desa Lanjang. Kondisi jalan yang rusak licin dan berlumpur ini harus ditempu mobil truk membawa logistik pemilu serta petugas Polri dan TNI untuk tiba ke tujuan. Kondisi hujan terus menerus beberapa hari belakangan ini membuat jalan semakin parah, membuat petugas pemilu Polri dan TNI harus berjuang keras agar mobil truk membawa logistik pemilu tiba dengan aman. Disampaikan oleh Kapolsek Sungai Gelam Usaha Hasil Tepuh, kondisi jalan yang licin dan berlumpur ini membuat petugas harus bekerja ekstra karena kendala yang dialami yakni terpuruk. Namun dapat diatasi oleh anggota dan petugas yang bersama-sama saling membantu mendorong mobil distribusi agar sampai ke sekretariat PPS. Untuk proses rekap dan akan dilanjutkan ke camotan bersama dengan logistik lainnya. Ada pun pengawalan pendistribusian kembali logistik pemilu dari TPS 15, 16 dan TPS 17 menuju Desa Ladang Panjang Kabupaten Borujambi memakan waktu yang lama. Selain di ujung dan ditambah dengan jalan yang terjal, memakan waktu hingga satu jam lebih untuk tiba ke sekretariat PPS. Rekan-rekan dari TPS 15, TPS 16 dan 17 yang berada di Desa Ladang Panjang, posisinya perbatasan antara Provinsi Palembang dan Provinsi Jambi. Dalam perjalanan TPS 15, 16 dan 17 tadi, perjalanan kami cukup menantang. Terima kasih telah menonton!